Rajab adalah bulan mulia termasuk bulan diantara bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan memang tidak ada amalan khusus di bulan Rajab tapi kesimpulannya sudah sering kami bahas kita tidak ingin mengulang-ulang tapi semua amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab bisa dilakukan di bulan Rajab jangan sampai seperti sebagian orang tiba-tiba berpuasa jadi tidak boleh ini, tidak ada silahkan ada berpuasa di bulan Rajab memang di sana ada riwayat-riwayat yang tidak benar berkenaan dengan Rajab tapi secara umum puasa bulan Rajab ada dihancurkan aneh mengatakan tidak itu sudah kita ada risalah yang kita sebar dan juga berita tentang Rajab sudah kita sampaikan yang ingin berpuasa silahkan berpuasa khususnya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya agar Ramadan nanti bisa legah tanpa hutang dan yang jelas ini bulan mulia dan Nabi mengajarkan kau untuk kalau engkau berpuasa silahkan berpuasa kalau tidak, tidak ada yang boleh-boleh saja jadi termasuk riwayat Tusta adalah riwayat yang melarang puasa bulan Rajab termasuk di Nisbat Kementerasi Tidak Umar adalah riwayat Tusta larangan puasa di bulan Rajab adalah Tusta, bohong cuman di sisi lain memang bulan Rajab seperti bulan boleh beribadah apa saja yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab bisa dilakukan di dalam bulan Rajab itu rambu-rambunya selesai Anda boleh puasa, Anda boleh sedukah, Anda boleh ini terus pernah mendengar buah puasanya Ramadan Rajab juga disebut sebagai syahrul istighfar bulan tempat banyak istighfar itu ada riwayatnya atau tidak kita belum pernah nemukan seperti itu yang jelas beristighfar boleh kenapa tidak tidak agak menyebut syahrul istighfar apakah mungkin ada ada kaitannya dengan mempersiapkan diri penyebut Ramadan setiap saat kita itu harus punya sehari itu hari istighfar buat kita kita banyak dosa tidak harus hubungan dengan Rajab dan kita cukup meyakini bulan Rajab adalah bulan yang dekat kepada Ramadan dan hendaknya kita sudah mulai mempersiapkan diri dan juga apakah keutamaan dia bulan Rajab sebagai bulan khorum itu ada kespesialan ya memang namanya bulan haram bulan mulia bulan dimuliakan oleh Allah SWT ya tentu secara diantara 12 bulannya bulan yang dipilih oleh Allah SWT sampai Nabi mengatakan berpuasalah di bulan haram kalau kamu mau kalau tidak juga gak apa-apa yang jelas kita itu ingin keluar dari dua kutub ekstrim yang satu mengatakan puasa Rajab adalah Fit'ah ini adalah satu keanehan sama sekali atau satu sisi mendatangkan rewet-rewet yang 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 palsu berkenaan dengan Rajab yang jelas anda boleh puasa di bulan Rajab ada pun pernah juga Umi membaca Buya dia mengatakan termasuk ini kata ada hadis dari Nabi bahwasanya bulan Rajab itu Syahrullah gitu Buya sedangkan Nabi ini bulan Syahban adalah Syahrun Nabi terus nanti yang bulan Ramadan itu adalah Syahrun untuk umat Nabi Muhammad SAW itu gimana Buya ada riwayat semacam tapi kita kembali kepada ulama hadis yang jelas kalau dikatakan Raja bulan Allah itu sah-sah saja kemudian Ramadan bulan asalkan tapi di saat kita menispatkan kepada Baqin dan Nabi itu menjadi Syahrullah adalah Syahr umati maksudnya umat itu lagi berpesta ibadah maksudnya tapi di saat menispatkan kepada Baqin dan Nabi kita kembalikan kepada pakarnya sementara ulama-ulama kita para muhadithin itu menilai tentang hadis Raja bulan bulan Allah dan seterusnya itu adalah ini riwayat yang banyak mengatakan bahasanya adalah riwayat yang tidak perlu dihadirkan kecuali untuk memberitahu kalau ini adalah riwayat yang yang lemah dan sebagainya cuma kalau dia mengatakan asalkan tidak menispatkan kepada Baqin dan Nabi tidak ada masalah semuanya bulan Allah bahkan Allah punya 12 bulan milah Allah semuanya dan luar Allah untuk umat juga tapi di saat kita menispatkan kepada Baqin dan Nabi kita harus waspada menispatkan akhirnya biarpun ada riwayat riwayatkan Imam Ahmad itu kan dan sebagainya Imam Ahmad itu kan tambahan daripada anaknya Imam Ahmad kemudian para ulama habis mengatakan itu kan ada ziyadahnya Imam Ahmad dan seterusnya dan jadi kita kembalikan kepada ahlinya selagi ahlinya tidak mengatakan ini adalah bermasalah kita tidak perlu membawanya kita perlu yang lainnya tapi tidak harus mencaci juga kalau ada ulama mengatakan ini karena tidak ada riwayat cuman masalah tentang tas dekat ini kan tugasnya para ulama hadis lagi maksud kami apa selagi masih ada riwayat yang jelas tidak jelas ada pun kita ada dalam risalah kami kita jelaskan riwayat tentang rojab jadi rojab itu seputar rojab itu ada riwayat palsu sehingga munculkan kutub ekstrim yang menjelantrehkan faedah pahala-pahala dengan rinci padahal itu riwayat tidak ada sisi lain kutub yang mengatakan bahwa kita tidak benarkan ini kita tengah-tengah kalau dengan tujuh untuk fadu'il amal untuk masalah keutamaan keutamaan amal tidak harus kita membawa riwayat palsu tidak boleh atau riwayat lemah kalau riwayat lemah kan ada riwayat lemah itu boleh diamalkan Ibn Hajar al-Sekolani sendiri mengatakan riwayat lemah itu boleh diamalkan adalah untuk fadu'il amal ya kan tentukan parahnya tidak sangat kemudian diantaranya sebut Ibn Hajar apalah tidak boleh kita nisbatkan kepada Mbakinda Nabi kalau lemah lemah itu tidak boleh jadi harus ada waspada di sini jadi karena itu mungkin masih ada kebenaran karena dan juga isinya benar seperti mengatakan Syahrullah ya benar asalkan sudah lepaskan jangan sampai kita nisbatkan kepada Mbakinda Nabi ini adalah untuk persiapan buat kita artinya ayo kita ini karena sengaja kami jelaskan begini karena disana ada disana ada orang menggunakan hadis ini kita tidak perlu main hujat-hujatan tidak perlu main hujat yang membawa hadis ini memang disebutkan ada riwayat dan tidak semua yang membawa riwayat ini tahu tentang ulama yang mengatakan hadis ini adalah lemahnya sudah lah kita ambil maknanya saja sekarang maknanya tanpa harus kita nisbatkan pada baginda Nabi sehingga dalam para muhaddis mengatakan maknanya benar maknanya benar tapi riwayat ini adalah tidak benar dari Nabi atau lemah dari Nabi maka kita membawa maknanya saja termasuk doa makan doa bulan puas doa buka itu banyak yang maknanya benar selagi maknanya benar baca tapi yang salah adalah menisbatkan seperti Imam Ghazali mendatangkan tentang doa-doa anggota wudhu tidak ada dari Nabi tapi kalau kita boleh berdoa asalkan jangan mengatakan ini dari Nabi dari Nabi Allah mahu bagi wajib waktu bayar wajib masa tidak boleh doa begitu cuman yang tidak boleh menisbatkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wassalam dan ada pun tadi ibu yang sampaikan bahwa maknanya benar hanya jangan disandarkan kepada Nabi maknanya untuk mengajak orang kalau tadi seperti makna syahrullah itu apa maksud mungkin yang dipahami oleh ulama yang ulama karena ini adalah tidak yang syahr jadi itulah kita harus dikembalikan apa ini maksud di saat karena insuh harus jika riwayat ini benar apa tafsirannya kalau yang mengatakan riwayat ini adalah tidak tidak benar sudah begitu mudah untuk ini tidak selesai ditinggalkan tapi di saat benar harus mungkin syahrullah disini adalah hari Allah memberikan kebaikan bisa saja kita maknai bermacam-macam makna yang penting sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya intinya bukan sehari rajabnya ini adalah ramadhan nanti sebetulnya ada mukadimah untuk keindahan kalimat dan memang ada riwayat yang kami sebutkan apa Imam Muhammad atau riwayat seperti itu bahwasanya baru ramadhan sehari um umat dan memang Allah membahki-bahkan pahala untuk umat umat Nabi Muhammad di bulan yang tidak diberikan pada umat yang lainnya maksud kami hindari kita sebab kita lihat dalam kemarin juga ada ibu-ibu mengatakan saya telanjur puasa rojab ini kok tiba-tiba saya ada postingan bulan puasa rojab ini gimana saya kok masih ada orang begitu tuh kok ada orang beritahkan puasa rojab dari mana puasa rojab puasa yang diharamkan sudah jelas hari raya di fitri itu lah hari tashrek selesai ini susah ban ke atas dengan beberapa catatan aneh sekali jadi maksudnya kita ini dibawa memang ada dua kutub ekstrim ini ada yang biasa mendatangkan riwayat-riwayat untuk untuk mendorong orang motivasi orang beribadah sehingga tidak peduli tentang riwayat ini benar atau tidak sisi lain adalah orang yang yang gak tahu dari mana kok tiba-tiba pembidahan dan sebagainya ini adalah kita dikeluar daripada dua kutub ekstrim ini kita diajarkan untuk insyaf cuma kita menghindari dari cacimaki biarpun mohon maaf akhlaknya imam Zainuddin Al-Iraqi misalnya di saat mengeluarkan hadisnya imam Guzalif beliau tidak mencacim mengolok hanya tidak akan cacimaki Allah maka jangan mengolok yang membawa hadis itu di saat beliau belum mengetahui tentang siapa yang mentuaifkannya siapa yang melemahkannya ya dia ya tentunya di hadapan Allah tidak ada masalah yang tahu ya hendaknya mengingatkan saja jangan dianggap semua orang itu dalam ilmu satu martabat kemudian yang akhirnya apa membidahkan membidahkan puasa rojab dengan riwayat palsu ini kan aneh banget tentang Sayyidina Umar bin Khotob itu palsu itu Sayyidina Umar bin Khotob mukul orang yang itu palsu gak ada itu jadi jangan jangan aneh ini ini memang dua kutub ekstrim yuk kita lakukan puasa benar rojab anda mu istighfar rojab bulan rojab sepuas anda anda menghabis apa berinfark sebanyak-banyaknya sah-sah saja sebagai bentuk latihan persiapan Ramadan persiapan Ramadan dan sebagainya